Hai guys, kami dari kelompok 7 dengan materi pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual Dan vlog kali ini kita membahas tentang konsep dan contoh pembelajaran kontekstual Perkenalkan nama saya Kiki Novitasari dari Prodi Pendidikan Matematika Halo, perkenalkan nama saya Dita Safidri dari Pendidikan Akutansi Perkenalkan nama saya Vera Pedina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Dan saya Andriana Puji dari Pendidikan Bahasa Inggris Berikut adalah vlog kami dan selamat menyaksikan Happy watching Selamat pagi semuanya Pagi Ibu Baik, hari ini kita akan belajar mengenai permasalahan di lingkungan sekitar-kitar Kira-kira dari kalian semua nih ada yang tau gak permasalahan apa itu? Saya Ibu, kenangkalan remaja saat ini banyak terjadi di lingkungan kita Benar, itu dari depan tapi ya ini lagi-tepan lagi kira-kira permasalahan apa ya? Saya Ibu, apakah yang Ibu maksud adalah masalah tentang sampah? Menurut saya, masalah sampah merupakan masalah yang semakin membesar saat ini khususnya yang ada di desa saya banyak sekali Sampah-sampah yang berserakan di jalanan karena masyarakat masih kurang peduli tentang sampah masih buang sampah sembarangan seperti itu Apakah maksud saya itu benar? Ya, tepat saat ini sampah menjadi masalah yang sangat besar Salah satu penyebabnya adalah sifat konsumerisme dari setiap individu Dari kalian ada yang tau penyebab lain dari permasalahan tersebut? Saya Ibu, kurangnya kesadaran dan juga pengetahuan akan bahayanya sampah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya sampah di lingkungan ini Baik, jawaban berikut ada lagi? Saya Ibu, namun tidak semua sampah yang ada itu disebabkan oleh manusia Peristiwa alam juga dapat menyebabkan sampah Contohnya adalah gugurnya daun-daun kering dan juga sampah jerami dari pertanian Nah, sebenarnya itu dapat dimanfaatkan menjadi pupuk Tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yang lama sehingga itu terjadi penumpukan sampah alam Seperti itu, Bu Jawabannya kalian semua, tepat Karena intinya adalah kurangnya kesadaran akan bahaya sampah Dimulai dari adanya kecewaan dari alam, adanya pabrik, dan juga limbah dari matangga Dan itu semua memang penyebab dari sampah dan bagaimana sih kita cara mengatasi masalah tersebut Dan ada yang lebih penting dari permasalahan ini Dan perlu kalian kaji dan perlu kalian pelajar lebih lanjut Ada yang tahu apa yang dimaksud? Saya, Bu Cara mengolah sampah Ada lagi? Cara mengolah sampah, Bu Cara mengolah sampah, Bu Saya, Bu Menurut saya, kurangnya kesadaran dan juga pengetahuan tentang bahaya sampah Juga merupakan salah satu penyebab membesarnya masalah sampah di lingkungan ini, Bu Baik, jawabannya bagus Ada lagi? Saya, Bu Namun tidak semua sampah yang di bumi ini disebabkan oleh manusia Peristiwa alam juga dapat menyebabkan sampah Contohnya adalah daun-daun kering dan juga sampah jerami yang ada dalam pertanian Nah, sebenarnya itu dapat dijadikan atau dimanfaatkan menjadi pupuk Tetapi itu membutuhkan waktu yang lama sehingga terjadi penumpukan sampah alam Seperti itu Saya, Bu Kalau menurut saya, sampah itu bersebut dari pabrik dan juga rumah tangga Dan tempat-tempat seperti yang lainnya Ya, jawaban kalian semua tepat Pada poinnya adalah Karena kurangnya kesadaran akan bahaya sampah Yang dimulai dari adanya peristiwa alam Ada peristiwa dari pabrik Limba-limba dari rumah tangga Dan itu merupakan penyebab dari meningkatnya permasalah ini Yaitu permasalah sampah Nah, tapi ada yang lebih penting untuk dipelajari Ada yang tahu? Saya, Bu Cara mengurangi sampah yang berlebihan Ya Kalau saya, cara mendalui sampah, Bu Saya, Bu Cara mengolah sampah Benar semuanya Kita harus dapat memahami cara mengurangi sampah Dan cara mengolahnya menjadi Mungkin bahan yang lebih bernilai tinggi seperti itu Nah, dari kalian, apa yang kalian ketahui tentang pengolah sampah? Saya, Bu Dengan cara memisahkan sampah berdasarkan jenisnya Jauh yang saya tahu Sampah memiliki tiga jenis yaitu Sampah organik Sampah anorganik Dan sampah B3 Yaitu bahan beracun dan berbahaya Selain itu, kita juga dapat mendaur ulang sampah anorganik Seperti plastik dan juga kertas Dengan mendaur ulang kan Kita itu dapat mengurangi sampah kita Dapat menambah nilai suatu benda hasil daur ulang tersebut Baik, sekarang saya ingin coba kalian diskusikan Cara mengolah sampah anorganik yang kalian masuk tadi Menjadi suatu barang yang bermilai tambah Baik, Bu Yuk kita diskusikan Kira-kira kita bikin apa ya? Sebagai contoh, kita ambil kemasan plastik aja gimana? Nanti kan kemasan plastik itu kita buat kerajinan gimana? Setuju sih, bagus Nanti bisa kita jadiin tas Kantong plastik juga bisa Iya, kantong plastik kan bisa dibuat sebagai apa ini namanya, bunga gitu ya? Iya, tapi menurutku sih tas lebih baik Soalnya menambah nilai barangnya itu lebih tinggi Kalau kita jadiin tas Gimana? Setuju nggak? Setuju Ya, aku juga setuju Kalau itu, kita cari dulu Kemana, saya lihat Lihat terus Ya, nggak apa-apa ambil aja ya? Terus Terus Oke, kita bisa apa-apa ya? Ini sih gimana? Ya Iya, nanti kita bikin tas gitu Nah, ini kita bisa dapetin kemasannya tuh Gampang banget di sekitar kita bisa dapet itu Gimana kalau ini aja? Bu, kelompok kami sudah sepakat untuk membuat kerajinan tas dari plastik, Bu Plastik kemasan Langkah kerjanya itu kita mulai mengumpulkan plastik kemasan Dan kemudian plastik kemasan itu kita anyam seperti itu Iya, menurut ibu itu sudah bagus dan kreatif Tapi jangan lupa ya untuk menghigieniskan kelebih dahulu Plastik kemasan tersebut sebelum di anyam Ya, ibu Terima kasih Di atas arahannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton